Intro Woi ada tugas woi ada tugas woi 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 tugas Hai Assalamualaikum Sebelumnya perkenalan dulu Nama saya Lilo Raja Ramadan Yuri Saya dari kelas 86 S91 Negeri Bandar Sri Bawono Saya disini akan menjelaskan tentang macam-macam sendi yang ada pada tugas kita Yang pertama Yang pertama Sendi peluru Gampangnya sendi peluru adalah sendi yang memikinkan terjadinya gerakan ke segala arah Contoh dari sendi ini adalah pada bahu kita ini Sendi peluru ini menghubungkan antara pengan atas dan bahu kita Gampangnya seperti itu Dan nomor 2 Sendi engsel Menurut Wikipedia Sendi engsel merupakan sendi yang terjadinya gerakan ke satu arah Contoh dari sendi engsel ini adalah pada siku-siku kita Seperti ini Oke Lanjut ke Nomor 3 Lanjut ke nomor 3 Disini kita memiliki sendi Pelu Sendi Pelana Pelana Lanjut ke nomor 3 Disini kita memiliki sendi pelana Sendi pelana ini memungkinkan terjadinya gerakan ke dua arah Dua arah Contoh dari sendi pelana ini adalah pada tulang ibu jari kita dan tulang telapak tangan kita Lanjut ke yang terakhir Yang terakhir yang keempat Sebenarnya masih ada satu lagi tapi gak apa-apa ya yaudah oke Yang keempat Yang keempat disini kita ada yang namanya sendi putar Sendi putar adalah sendi yang mengungkinkan terjadinya perputaran kepada tubuh kita Ya gampangnya pada leher kita Leher kita ini dapat bergerak terlalu rasa memutar ke kanan dan ke kiri ini karena adanya sendi putar ini Oke Saya rasa cukup untuk penjelasan saya kali ini Baiklah saya rasa cukup untuk penjelasan saya tentang sendi kali ini Hmm Kabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sedap-sedap-sedapnya Saya Ino Raja Ramadan Yuri Selamat Enno Yuri Bye Bye Sub indo by broth3rmax